selamat datang kembali ke channel tegangan tinggi dan kali ini game on limit pleasure update kembali namun sebelumnya jika kalian menonton video kali ini namun tak paham silahkan kalian tonton saja video saya yang sebelumnya oke dan disini saya akan menjelanjutkan pembahasan tentang update game kali ini dengan gamenya yang sebelumnya itu dan apa saja update sekarang ini dan apa saja perbedaannya mari kita mainkan oke kita sudah masuk dan kita sudah mainkan dan disini ada perbedaannya terbaru daripada gamenya yang terdahulu ialah pada bagian laptop kita ini dan jika kita buka dan kalian klik bagian ini maka kalian bisa melihat pemandangan indah dan jika kalian klik pada bagian puzzle ini maka kalian ada melihat foto atau gambar terbaru pada bagian puzzle ini oke kita lanjut kembali ke perbedaan selanjutnya oke kita menuju ke luar kamar dulu dan kita keluar rumah dan kita menuju ke tempat biarawati dan disini kita klik saja yang teksim berwarna hijau itu atau untuk mendapatkan uang nah kalau di update game yang terdahulu itu jika ingin mendapatkan uang kita hanya mentap pada lingkaran yang bergerak-gerak gak karuan itu sampai pool ya kan kalau kalian ingat nah sekarang jauh sangat perbedaannya bro dan sebelum saya menjelaskan cara mainnya sekarang disini saya mau menjelaskan dulu tentang panah putih ini pertama jika kalian klik panah putih itu maka kalian tak mendapatkan uang dan yang kedua kalian bisa mempercepat waktu juga dari siang menuju ke evening misalnya jika kalian klik panah putih itu yang kalian lihat di bagian bawah ini ialah jumlah uang yang kalian dapatkan jika kalian menyelesaikan permainan ini dan mengapa saya bilang permainan dan jika kita klik di salah satu gambar ini misalnya di bagian yang 20 dolar ini oke nah disini kita bisa melihat ada gunting yang ini ini seperti gaya game tembak-tembakan bro yaitu kita harus menembak ke arah rumput yang jatuh-jatuh itu dan cara menembaknya ialah dengan menekan tombol shot di bagian kiri ini dan untuk mengarahkannya atas bawah kiri kanannya yaitu di bagian sebelah kanan ini dan di bagian yang tanda love ini ialah jumlah darah kalian jika kalian terkena dan bagian exit ini jika kalian ingin keluar oke pada video yang terdahulu atau gamenya yang terdahulu kita sudah mendapatkan update pada ibu kita dan kita pun juga sudah bersenang-senang dengan ibu kita dan pada update yang sekarang ini kita mendapatkan karakter baru lagi pada update game kali ini yaitu pada ibu guru tercinta kita yang bernama Elena alias Miss Birdstrom oke kita menuju ke rumahnya Miss Birdstrom atau si Elena namun sebelum kita menuju ke tempatnya si Elena alias Miss Birdstrom kita harus membuang waktu dulu menuju ke evening seperti hanya ke ibu kita waktu dulu ya kan kalian masih ingat kan kita hanya bisa datang atau berbicara dengannya di waktu evening oke kita percepat waktu dulu menuju evening dan kita menuju ke rumahnya Miss Birdstrom alias si Elena oke kita keluar rumah dulu dan kita menuju ke tempat atau rumahnya si Elena alias Miss Birdstrom oke dan disini kalian tap saja pada pintu yang di sebelah kanan itu atau seperti yang saya tandain itu dan disini kita berbicara sebentar dengan Miss Birdstrom ini dan seperti yang kalian lihat yang baik di sebelah kiri dan bagian kanan itu sama persis dengan yang ditampilkan yang dulu waktu bersama ibu kita itu oke dan di bagian GIF ini jika kalian klik maka kalian bisa lihat kita tak punya apapun disini untuk diberikan kepada si Elena ini jadi kita ke tempatnya biarawati dulu untuk membeli sesuatu oke dan disini saya juga akan beritahukan benda apa saja yang bakal kita beli nantinya agar uang kalian tak terbuang sia-sia oke dan pastinya si Elena alias Miss Birdstrom ini bakal suka oke benda yang disukai si Elena alias Miss Birdstrom ini cuma ada dua di tempat biarawati ini dan benda pertamanya itu ialah poster ini atau gambar poster gambar presiden ini kalau gak salah ya dan benda yang kedua ialah buku antik ini dan pastinya kalian beli saja semampu kalian oke kita beli saja oke jika sudah saatnya kita menuju ke tempatnya si Elena alias si Miss Birdstrom oke dan disini kalian give atau kalian berikan benda-benda yang baru kita beli tadi sampai nilai romantiknya 25 dan disini saya skip saja videonya sampai nilai romantiknya 25 oke oke disini nilai romantiknya sudah 25 dan pastinya jika 25 kita bakal bersenang-senang dengan Miss Birdstrom ini seperti halnya ibu kita waktu dulu oke kita skip saja adegan disini oke disini waktunya sudah saya skip ke evening dan kita menuju ke tempatnya atau ke rumahnya si Elena alias Miss Birdstrom lagi oke dan di bagian sini jika kalian give lagi atau kalian berikan sesuatu lagi kepada si Elena ini maka nilai romantiknya gak bakal bertambah lagi dan kita disuruh ngedate seperti halnya ibu kita waktu dulu dan jika kalian ingin mengajaknya ngedate atau kencan kalian tap pada bagian ini dan jika kalian klik bagian sana maka bakal muncul seperti ini lagi dan sepertinya kita harus menunggu update lagi untuk kelanjutan pada Miss Birdstrom ini oke kalian merasa gak sih kalau game Only Mad Pleasure ini update-nya akan dilambat-lambatin gitu kayak seria One Piece aja ya kan untuk di Onigashima aja sampai 3 tahun gitu aduh apakah kita harus menunggu 1 tahun dulu baru kita bisa lihat seluruh map dan bisa bersenang-senang gitu ya kan aduh udahlah saya akhir saja video kali ini jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan kita tunggu game mantap-mantap selanjutnya oke udahlah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax